Intro Timpangan yang beranggotakan kepolisian, dinas perdagangan dengan didampingi unsur muspika kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka mengunjungi pasar tradisional Sindangkasih, kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Petugas menyusuri lapak-lapak para pedagang sayuran, daging ayam, daging sapi, telur, hingga para pedagang beras. Para petugas melakukan wawancara dengan para pedagang dan pembeli untuk memastikan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Ini 11 pagi, Kabupaten Majalengka, melaksanakan monitoring anda sebelum Ramadan dimulai. Pada prinsipnya, 9 bahan pokok tidak ada masalah, maksudnya tidak ada kenaikan. Hanya satu yang perlu disampaikan bahwa ini kalau orang bilang aci ya, kalau tepung terigu normal, aci ini ada dikenaikan sedikit, satu karungnya sudah 210, kemudian daging ayam naik 500 perang. Namun demikian, semua sembako khususnya di Kabupaten Majalengka, semuanya masih ada, stoknya semualah, tidak perlu dikhawatirkan. Nanti kita akan cek kembali pada saat puasa, awal puasa mulai, seperti apa perkembangannya dan perbedaan. Ditemukan kenaikan harga daging ayam 500 rupiah dan tepung tapioca 210 rupiah dari harga biasanya. Petugas akan kembali melakukan sidak hamin satu jelang Ramadan tiba. Pasar Sinangkasi ini saja kita akan menjareka dan tidak hanya di pasar Sinangkasi ini saja kita akan monitoring tetapi seluruh pasar dan kita pun akan efektifkan seluruh jajaran di tingkat kesamatan awal dengan musbika dan desa yang mempunyai pasar desa ini agar terus monitor perkembangan harga dan stok menjelang Ramadan 1439 Sedidiyah dan Hari Raya Dulkitri. Dan mudah-mudahan saja sebagaimana tadi kita sudah monitoring bahwa khusus di pasar Sinangkasi ini belum terjadi kenaikan harga menjelang Ramadan dan dilihat dari stok juga masih normal dan distribusinya lancar. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Warus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!